Kita pacaran hampir 3 tahun, kan? Empat! 5, 4, 3, 2, 1, close the door! Agnes Mo! Agnes Mo ya sekarang? Apa aja lah? Yang penting tau Agnes Mo! Agnes, apa kabar? Ini kali kedua yang kamu tanya ini Gue tuh bingung kalo ngomong-ngomong-ngomong Karena tadi kita udah kelamaan Tidak, sebenernya, bagaimana kamu? Aku baik-baik aja Baik-baik aja semuanya Hidup berjalan dengan normal Kadang naik, kadang turun, kadang menyesal Kadang udah terlanjut Tapi beneran loh Ketika kita pertama ketemu Ketika kita pertama ketemu Ketika kita pertama ketemu Ketika kita pertama ketemu Itu kan di ACTI kan? Presario ya? Bukan Bukan, waktu itu Ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun RCTI Yang kita nongkrong di depan Nah, gitu Di trotoar Ya, karena gini kan waktu itu Kan awalnya kan dari gara-gara gue terlalu trili kan disana Oh iya betul Oh iya betul And then Imagine how young I was Oh iya betul And then lu waktu itu baru di impresario Baru, betul Tapi sebenernya What people didn't realize Is that you were actually young too Iya, lu tau gak ya gara-gara lu tuh Gua dipikir gua tuh Pacaran sama anak kecil lu Ya karena maksud gua kan secara umur memang I was young Ya tapi gua juga muda kan Cuman kan Kenapa jadi cuma lu doangnya muda gitu Karena muka lu tua bro Muka lu tua bro Muka lu tua bro Muka lu tua bro Cuman sebenernya mungkin juga gara-gara The way you want people to see you Iya kan dulu makeup gua Padahal kan sebenernya waktu itu kan Lu masih 2 20 20 21 Cuman kan orang ngeliatnya Oh like you're already 27 28 Jadinya makanya Yang sebenernya aslinya cuman beda Berapa tahun ya kan 5-6 tahun And people think that Oh iya ini 15 tahun nih bedanya gitu Terus kita nongkrong berdua tuh di depan Di trotoan Di trotoan Ngobrol Terus udah gitu gua Ah masa-masa itu Yo stupid Eh maaf gimana coba tolong diulang Gimana gimana Yo stupid Oh makasih tuh Eh bukan you maksudnya Oh bukan gua Kita tuh kayak Nih yo stupid Oh iya Bukan you're stupid tapi yo Stupid Stupid Oh iya iya Tapi seru sih Seru karena i felt like Apa ya Lu mau nanya sama lu dulu Bentar 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 Ini jujur jawabnya Kita tuh pernah pacaran kan Gue Tapi wkwkwkwkd Enggam we job Oke If you want to go The Kita pacaran hampir 3 tahun empat iya ya empat enggak pertanyaan gue bukan itu apa? itu sebelumnya gue punya cowok gak sih? no enggak ya? enggak ya? enggak ya? nah jadi sebelum itu ya kayak ini cuma gara-gara di sini doang iya betul dan gue menurutmu teman teman lah teman 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 ya teman 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 waktu itu sebenarnya lo inget gak sih? the very first time akhirnya kita jadi man like kita connect ya waktu itu ada gue, ada beberapa beberapa orang lain sama ada lo juga and then you wanted to, of course i think maybe that time lo udah enggak 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 waktu itu lo play the trick pokoknya waktu itu lo bilang suruh kita nulis sesuatu dan itu kita lagi break kan? karena waktu itu imagine rehearsalnya waktu itu lama banget kan? sampai pagi jaman itu kan gak seperti sekarang iya jadi waktu itu kalau gak salah udah jam 1 jam 2 pagi kalau gak salah lu bilang, oh lu tulis satu nama inget gak? jadi lu tulis satu nama yang lu suka tapi kayak break your heart atau sesuatu dan kemudian oh iya dan kemudian habis itu nah jadi kembali ke pertanyaan lu gue waktu itu belum pernah pacaran jadi gue pada saat itu dideketin sama sama seorang penyanyi oh iya 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 betul ya kan? dideketin tapi gue waktu itu gue terlalu muda ya kan? waktu itu gue masih ke SMP kelas 1 dideketin sama ini orang si penyanyi dan kemudian tiba-tiba gue ketahuan bahwa ini cowok sebenernya ada sama cowok lain ada sama cowok lain dan kemudian itu kayak kayak ini lah heartbreak lah gitu jadi saya masuk pada saat yang tepat soalnya waktu itu lu langsung kayak kayak kalo gak salah gue waktu itu kasih lu nama initial initial ya kan? dan habis itu lama-lama-lama i think you were surprised that waktu itu akhirnya kita connect karena kita ngobrolin hal yang maksudnya it's about life kita gak yang kayak maksudnya yang gak 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 yang basa-basi gitu loh kita ngomongin soal life you know kayak life tuh mustnya gini-gini akhirnya akhirnya terus connect iya terus kenalin sama mami iya kenalin sama nyokap kenalin sama nyokap kenalin sama kenalin sama nyokap gue juga terus yaudah i think it was iya ya 3 tahunan ya 3 tahunan 3 tahun lebih orang saya ingat menemani anda syuting hampir tiap hari jemput sekolah jemput sekolah iya loh gue jemput lu sekolah sering kali iya loh jemput sekolah dan gue kita di Karawaci iya di Karawaci iya sih loh bentar jemput dia sekolah tapi waktu itu inget gak this is one thing that yang eh mungkin beda ya kalo sekarang ya jaman nih ya kalo dulu itu kan maksudnya ya apa cuma karena nyokap gue aja ya kan waktu itu mana pernah kita kayak jalan berdua selalu ada nyokap gue buat jagain ingat? iya iya selalu nyokap gue kayak jadi oke you guys are close tapi kayak gitu jadi ini lucu ini gak banyak yang tau ini lucu kalo nonton kalo nonton iya nyokap ada tapi different seats kan eh nyokap pernah di luar malah iya nyokap pernah di luar nyokap lu tuh baik banget bener baik-baik jadi dia tuh ngebebasin kalo nonton ngebebasin terus remember kalo misalnya gue ke rumah lu atau lu ke rumah gue gitu ya jadi kalo akles ke rumah gue nyokap itu duduk doang karena dia mau jagain gue sebagai anak cewek iya tapi padahal duduknya di luar di luar loh duduknya iya kita kedalem aja sendiri gitu iya dianya duduk di luar baca korang terus kalo gak ngobrol sama nyokap lu ngobrol sama nyokap lu ngobrol sama bokap gitu iya jadi mereka ngobrol aja tuh di luar gitu iya bener-bener makan lah apa segala macem iya cuman ya cuman ya apa ya kalo menurut gue tuh justru i think ya yang bikin pada akhirnya kita jadi lebih cherished the relationship justru karena ada struggle-nya ada i don't know maybe it was from me ya aduh cin itu kalo ngomong struggle pada saat itu udah gitu dua-duanya kan masih sama-sama muda lah luar biasa masih sama-sama muda masih ini luar biasa tapi it was good it was good saya sempet nyamperin salah satu media besar pada saat itu kabar-kabari why karena foto kita lagi jalan diambil sama mereka mereka masih sih gue lupa tapi jaman itu jaman itu mereka sebelum ngeluarin itu ngontak dulu boleh gak gila gak ah enggak ah iya iya karena gue kenal sama orangnya sih iya menurut gue gara-gara itu cuman kan cuman gini loh kalo menurut gue waktu itu pun agak sedikit berbeda ya pandangan masih sudut pandang orang kalo jaman sekarang itu kan maksudnya oh iya lu apa berkenalan dan berkenalan lebih diterima kalo lu masih SMP SMA masih diterima kalo sekarang kalo dulu kan lu cuman boleh pacaran kalo udah kuliah gitu kan jadi buat kita mau jalan-jalan pun dan inget gak dulu karena belum ada social media wartawan itu bener-bener kayak paparazzi bawa kamera bawa kamera nunggu di tempat suti exactly gue cempet gue aja ngumpet-ngumpet kok nonton waktu itu kalo gak salah gue lupa kalo gak salah di Plaza Senayan atau apa tiba-tiba pas segi kita keluar gue tau udah ada di depan semua and then kita mesti mesti kayak split split untung ada nyokap gue kan gue sama nyokap gue nah kita kalo ke acara TV aja kita split kok iya kalo jalani bareng mobil udah gitu kita pisah iya kan waktu itu sebenernya juga karena apa ya maksudnya nyokap kan mikirnya gini satu gue waktu itu masih mesti fokus ke sekolah gue terus udah gitu karir gue apalagi kan waktu itu gue masih membangun karir gue terus udah gitu satu lagi biar gimana kan namanya keluarga ya tidak semua bisa menjadi terbuka seperti ibu gue ya gak? bener gak sih? kita berbicara tentang maksudnya gitu kan kalo nyokap kan mungkin nyokap itu maksudnya setuju sebenernya karena emang dia udah kenal sama lo karena dia ngobrol sama lo iya mah your mom itu still chat me iya i know iya gue terus kalo di chat pasti gue bales gitu i kinda miss her serius lah iya akhir kali ketemu dia juga karena gimana ngomong ya jadi sedih gue ngomong karena ngeliat dia dulu gitu ya terus kan dia getting old live everybody getting old gitu kan terus ketika chat terus tante apa kabar masih ngomong masih ceritain tentang lo dia masih inget gitu iya lah maksudnya karena dulu maksudnya kalo mending ngomongin masalah kayak apa perjuangan kalo sekarang kan gue udah ada tim like the whole team kan dulu tuh yomap alone iya gue sama nyokap gue doang iya bener-bener udah sama supir satu gitu istilahnya udah nanti kita berdua aja betul itu dulu tuh gila loh dan kita itu dulu bodonya saling sangat posesif eh cuman ya tapi menurut gue karena gini mungkin karena sekarang kita udah lebih karena kita sekarang udah lebih tau ya udah lebih dewasa udah udah lebih tau maksudnya gini loh valuesnya kan beda biar gimana kan when we were 15, 16, 20 years old sama kita sekarang gitu itu kan pasti the way we see life mikirnya beda mikirnya beda gitu jadi maksudnya apa ya emm itu gila itu gila lu nih kalo syuting ya gua gak tau terus deket-deket cowok gua ngambak gua marah iya kan terus kalo gua lagi show dilarang syuting hahaha iya dilarang gak boleh main sinetron ini iya saya lagi show gua dilarang syo enggak apa enggak ayo 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 waktu itu karena tapi tapi juga lu mesti lu mesti ini waktu itu si ceweknya berusaha untuk flirted with you you know that i know that karena abis itu abis itu gue bilang gini gue abis itu bilang gini dong lu mau show atau lu mau give this woman a chance untuk deket-deket sama lu tapi mengatasnamakan show oh iya iya dong pokoknya kalau show tidak ada cewek naik ke atas panggung hahaha lu bayangin gak gua kalau show jadi cowok semua di atas panggung hahaha aduh terus yang pusing nyokap kan tapi bedalah beda udah beda udah beda udah beda i feel like because it was my mungkin my first real love gitu loh you know it was really my first love dan apa ya gua itu kan orangnya very apa sih kayak romantik gitu gua tuh maksudnya gua suka gua suka i love the passion in love jadi menurut gua karena waktu itu gua juga masih sangat muda the passionate love pada akhirnya susah di konten kan karena it's like you know like you're the first man yang made me feel that way and then our relationship itu gimana ya karena gua juga waktu itu kan i was under a lot of stressors scrutiny scrutiny banget kek oh man sorry gua potong ya kalo lu gak tau Agnes dulu percaya deh lu bisa jalanin hidup dia sampe sekarang gak gila tuh udah syukur serius nih gua nemenin lu dulu kan gitu with all my work also kita tuh kalo bisa gak gila apalagi Agnes ya Agnes itu i don't know you okay or not gua ngomong gini Agnes itu punya stressor yang luar biasa dari fansnya dari kerjaannya some of the family sorry to say iya dan semuanya tuh ke dia doang gitu kalo dia bisa gak gila aja tuh udah udah gila banget dan dia punya tanggung jawab yang luar biasa dan gua ngalamin hal tersebut dia ini pulang sekolah tak jemput tidur di mobil selimutan di samping gue tidur bener-bener pek pek gitu karena gak punya waktu tidur ya ketempat sinetron ketempat sinetron tidur syuting melek ya ya mau ngomong apalagi dan dan apa yang gini loh kadang-kadang kan maksudnya hanya karena gua gak pernah share tentang situasi hidup atau masalah yang gua punya itu kan itu kan bukan maksudnya gua gak punya jadi orang mungkin mikirnya oh aku masih bisa jadi kayak gini ya karena karena oh iya kehidupan itu sangat sempurna tapi sebenarnya itu cara lain gitu kayak kayak hidupku sebenernya dan kehidupan itu sangat susah ya kehidupan itu sangat susah dan kembali ke apa yang gue bilang sebelumnya sebelumnya lu adalah um the first man yang i felt um safe with thank you gitu at that time gitu karena um the first guy yang waktu itu gua suka istilahnya yang i felt like oh you know dia gini sampe ini cowok tuh dulu ya karena penyanyi dia sampe suka bikinin gua mixtape gitu dia nyanyi and i felt so like aduh udah ini banget tapi bunga-bunga tapi ternyata kayak oh my goodness gua ternyata found out that ini cowok sama cewek lain and then you know what's crazy this guy ngomong soal cewek lainnya itu he actually said it to me hanya untuk kayak sengaja untuk break my heart gitu at that time dan apa ya i feel like that trust issue gua kayak carried that selama lagi you know the beginning of our relationship dan dan pada akhirnya setelah kita semakin apa ya semakin deket semakin you know makin sayang of course and then like i saw that your family is really nice and then lu juga deket sama nyokap gua i felt like you were the first man yang oke gua gak perlu pasang guard gua nih gua gak perlu jadi jadi Agnes yang selalu tough kuat lu tahu aku bisa aku bisa jadi aku dan itu sangat terpaksa loh orang tuh kadang tuh gak tahu seberapa beruntungnya seberapa beruntungnya orang-orang yang gak selalu ada di bawah mikroskop Seberapa enaknya, seberapa enaknya kamu kayak, oh, orang-orang tidak berdiri untuk menjelaskan kamu, atau menjelaskan kamu. Sementara kalau dari sejak awal kan maksudnya, Bagaimana kamu terlalu muda pada saat itu, Vodha? Kamu tahu, saya tidak percaya dengan keinginan. Saya merasa sama seperti ini ya, kan Tuhan tidak pernah beri cobaan yang lebih berat dari apa yang kita bisa menjelaskan. Menurut saya itu seperti itu, karena dia tahu saya bisa menjelaskan. Ya, karena saya pikir kamu bisa. Ya, betul. Dan maksudnya dari, apa ya, gue mesti, kalau scene-nya mesti ketawa, gue tetap mesti ketawa walaupun misalnya, you know, gue lagi gak enak banget. Atau sebaliknya, gue lagi gembira banget tapi gue mesti, you know, harus nangis. Sementara kan gue kalau di sinetron kan gue nangis, gue gak pakai kayak tetesan air mata gitu kan. Gue emang, I actually had to feel the emotion. Ya itu dia pada saat itu gue gak tahu lu beneran nangis apa-apa pada saat ribut sama gue, Nes. Jadi pada saat kita ribut tuh. Tapi it was, to be honest dad, maksudnya, ada beberapa relationship yang gue regreted ya. Ada beberapa relationship yang gue regret banget. Tapi ours, wasn't one of them. Thank you. Thank you, I really appreciate it. Di semua yang maksudnya, ya of course ya kejadian-kejadian yang sebenarnya menurut, menurut gue, Kalau, kalau, mungkin bukan toxic ya. Karena kita hanya terlalu muda untuk menurut itu, apa ya, passion, passion, love. Dan biar gimana, waktu itu, gue benar-benar, dan gue juga muda. You were young as well. Gue waktu itu, I had a really, I really had a big problem waktu itu with your ex. Lu katanya mau buka-buka, jangan deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue gak ngomong semuanya ya. Saya kan tidak pernah dianggap menikah sama anda kan. Gue gak, gue gak, gue gak, gue gak ini lah. Gak, gue, gue ada problem. Tidak, bukan ex yang, bukan ex yang you were married to. Oh, bukan. 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 Kalau yang itu mah maksudnya kan kita emang udah-udahan. Bukan yang itu. Maksudnya, ex sebelum kita pacaran. Karena kan gini. Waktu itu, your relationship with her. Gini, gue gak punya ex, right? Iya. Gue gak punya ex. Jadi, ya, ya. Jadi, ada hal yang mengganggu. Iya. You never been there. Iya, exactly. Gue gak punya ex. Jadi, lu gak, lu gak ada reason. Ya, ya, ya. Whatever. Sementara yang gue liat waktu itu, gue inget gak? Lu masih ngajar di sekolah, if I'm not mistaken. And then, she was there too, right? Iya. Dia ngajar juga. Gue, gue masih inget. Jadi kayak, dia ngajar juga. Jadi, every single time. Dan gue tau bahwa your ex waktu itu, Masih suka sama lu. Karena masih suka SMS. Bener gak? Iya. Bener kan? Jadi, your ex masih... Masih... Cuman SMS ya? Iya. SMS ya? Masih suka... Maaf, anda kok bisa tau SMS saya? Hah? Kok anda bisa tau SMS saya? Oh, handphone saya di cekin tiap hari ya? Iya, handphone gue kan di cek juga banget. Kalau gue, yang penting kita fair aja. Karena, ya, cuman emang mungkin gini ya. Dari dulu gue orangnya kan, maksudnya... Ya, Kak. Gue gak tau ya. Gue agak lupa juga masa dulu seperti apa. Tapi, gue sampai sekarang, gue percaya itu. Gue percaya sama keterbukaan pada saat lagi-lagi. Kamu masih melakukannya sekarang? Kalau lu punya cowok? Iya. Maksudnya, bukan dia kayak buat ngecek. Tapi, lebih seperti, oke, ini adalah smartphone gue. Kalau mau lihat, lihat aja. Gue gak perlu, maksudnya... 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 Pada satu waktu itu... Hmm... Apa ya... It was really tough. First of all, karena... That was my first time gue ngerasain that passionate love. Jadi, gue gak tau gimana cara containnya. Iya. And then, gue ngeliat... And you're the first man that I felt safe with. Hmm... Tapi, with the problem. Tapi, with that things. And that... Tapi, ada cewek lain... Ada cewek lain. Yang... Waktu itu lu kalau ngajar di sekolah, lu masih ketemu dia. Bukan ketemuin, tapi lu masih ketemu dia. Karena dia masih di situ waktu itu. And then... I found out that these... Apa... This girl masih SMS-an sama lu. Dan... Kalau... Gue... Apa ya... Saya merasa dimarahin lu ini. Tapi gak apa-apa. Saya merasa... Saya merasa unek-unek yang dulu gak bisa dikeluarkan. Dulu dia gak ngomong gini. Dulu dia gak ngomong gini. Dia dulu gak ngomong gini. Pokoknya emang kita bubar-bubar aja gitu. Saya baru tau lu ini. Gak cuman kan cara... Mengkomunikasikannya pasti kan beda dong. Ya kan? Bener-bener. Jadi... Kalau itu kejadian sekarang... Atau... Bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Gua mungkin bisa bilang... Hey... By the way... Ini yang gua gak bisa kompromis. Ya kan? Jadi bagaimana kamu menanggalkan ini? Bagaimana kita akan menanggalkan? Itu kan bisa dibicarakan. Bisa diobrolkan. Cuman kalau dulu menurut gua... Gua sakit. And then you felt like... Kok kayak gitu? And then kita jadi... Ego-egoan. Ya akhirnya kita sering mencari kesalahan masing-masing. And then after that juga... Pada saat lagi lu mau jelas ke gua pada saat lagi kerja... Pada akhirnya gua juga kayak... Loh... Lu kenapa masih jelas sama kerjaan gua? Orang lu masih SMS-an sama... Ya kan? Kayak gitu, right? Bener-bener. Jadi kayak... Apa ya? Hei, listen. Let's talk. Hey, I have a problem with this. Karena kalau gua sekarang... Misalnya gua punya cowok dan cowok gua tuh kayak... Eh, gua... I actually don't feel comfortable deh sama that guy. I would actually ask lo. Eh, oke. What do you want me to do? Kita mesti gimana? Supaya... Oke, you want me to... Buat gua itu... Apa ya? Compromise lah gitu. First book. Dan waktu itu kita udah pacaran sekitar 2 tahun. Pada saat lagi dia kasih gua draftnya... First page dedicationnya... Itu bukan ke gue. Bukan ke nyokapnya. Bukan ke bokapnya. Tapi ke mantan pacarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.